PPDB untuk tahun ajaran 2023-2024 kemarin sudah kita lalui dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Walaupun ada sedikit kendala, itu alhamdulillah sudah bisa kita atasi dan carikan solusi di sekolah masing-masing. Tanpa kita harus ikut campur tangan. Juga lagi-lagi mengapresasi program Bapak Wali Kota kita saat ini pun serjana. Padahal Dinas Pendidikan Kota itu kan hanya SMP. Ini mungkin yang pertama ibu bisa jelaskan dulu nih. Kenapa sih diurusin sampai ke kuliah? Padahal itu kan urusannya sudah provinsi gitu ibu. Oke, selamat sore sahabat Dugas TV dimanapun anda berada. Assalamualaikum Wr. Wb. Sore hari ini kita menyambangi kantor Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Celegon. Dengan kesebukan narasumber kita, luar biasa. Kita diterima waktu. Tentunya ada beberapa hal yang akan kita tanyakan terkait program dan juga dunia pendidikan. Yang mana baru beberapa saat yang lalu telah selesai melakukan PPDB tahun ajaran 2023-2024. Tentunya ada hal-hal yang harus kita tanyakan kepada ibu Kadis. Tapi sebelumnya kami dari Dugas TV, kepada pemerintah Kota Celegon, terima kasih nih kepada ibu narasumber kita, ibu Haji Eni Anita Susila, mendapat surat pencatatan ciptaan haki dari Kementerian Hukum dan HAM ya, tentang lagu yang diciptakan daripada ibu Kadis, yaitu lagu judulnya apa bu? Benderong Lensum, luar biasa. Selamat ya bu, terus berkarya ya bu, jangan sampai ini aja bu. Banggalah masyarakat Kota Celegon, khususnya pemerintah Kota Celegon. Ibu lanjut waktu bu, silakan menyampa sahabat Lugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Lugas TV atau para pemirsa ya, yang setia kepada Lugas TV, Alhamdulillah sore hari ini saya kedatangan Bang Badia ini bersama tim, datang ke kantor Dinas Pendidikan dan Alhamdulillahnya masih, walaupun sudah sore kita masih standby di kantor. Oke, terima kasih bu, walaupun raut wajah kecapaian, tapi masih senyum ya bu ya, luar biasa. Bu, berbicara PPDB ya bu, kita santai ya bu ya. PPDB tahun 2023-2024, seperti apa sih kelancaran di Kota Celegon, Dinas Pendidikan Kota Celegon, mungkin ada kendala, boleh bu sampaikan ke sahabat Lugas TV? Alhamdulillah nih Bang, PPDB untuk tahun ajaran 2023-2024, kemarin sudah kita lalui, dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, walaupun ada sedikit kendala, itu Alhamdulillah sudah bisa kita atasi dan carikan solusi, itu di sekolah masing-masing gitu, tanpa kita harus ikut campur tangan. Nah karena memang ada biasanya orang tua yang tidak terlalu mengerti tentang IT, untuk pendaftaran dan lain sebagainya, di sekolah pun itu disediakan untuk pelayanan bagi para orang tua yang tidak bisa mendaftarkan, jadi dibantu pendaftarannya. Kemudian di PPDB ini kan ada 4 jalur ya, ada yang pertama itu kita buka 3 jalur, afirmasi, perpindahan tugas, dan prestasi, kemudian yang terakhir zonasi. Semuanya Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan, mungkin ada keluhan-keluhan di zonasi, itu sepertinya kita tidak bisa mengelakkan bahwa itu adalah by system gitu kan. By system. Ya by system. Kalau ada kesalahan titik ya, titik koordinat yang pendakar, itu bisa di, kemarin itu juga banyak yang ternyata mereka tidak jauh gitu, tapi ternyata di titik koordinat sangat jauh. Itu kita diberikan bantuan oleh sekolah, dibetulkan gitu bang, sehingga akhirnya bisa masuk zonasi juga. Tetapi memang ada keluhan-keluhan, karena zonasi ini kan ada plus dan minusnya ya, yang agak jauh sedikit dari, ternyata nggak diterima juga itu, karena memang batas jalur zonasinya, sekian kilometernya atau sekian meternya itu, memang orang tua itu atau anak itu, memang di luar zonasi. Oke. Secara prinsip, proses PPDP berjalan lancar. Walaupun ada beberapa hal kendala, namun bisa diselesaikan di sekolah masing-masing. Ya artinya, mungkin secara IT ada kesalahan teknis seperti apa ya Bu ya, tapi secara global, boleh dikatakan lancar ya Bu. Ketika sudah memasuki pembelajaran nih Bu, muncul nih beban orang tua, pakaianlah seragam, bukulah, dan kita mendapat informasi, khususnya Dinas Pendidikan Kota Selewet, ada seorang edaran nih, kepada semua sekolah. Bahkan tahun yang lalu, artinya itu diteruskan untuk saat ini, bahwa tidak boleh sekolah menjual buku, atau seragam, atau seperti apa ini, boleh di kesempatan ini Bu, supaya persepsi masyarakat nih, kadang-kadang datang ke Lugas TV, tolong si Bang, masa ada ini, ini, ini ya. Silahkan Bu. Jadi begini, surat edaran, itu kan sesuai dengan aturan Permendikbud ya, kita melarang sekolah berbisnis gitu. Jadi, kalau memang mau beli seragam, ya di toko seragamnya gitu. Kemudian beli buku, ya di toko buku, bukan di sekolah. Tetapi memang ada beberapa sekolah yang menjual buku di kooperasi sekolahnya. Itu, itu dibolehkan, asal kooperasi itu, misalkan berbadan hukum. Oke. Kemudian juga, kalau itu ada atribut-atribut sekolah yang tidak bisa dijual bebas, Umum. Seperti kos olah, Oke, iya itu. Bati, ya Bang, ya. Jadi khas dari sekolah itu. Sekolah itu, itu baru bisa, boleh sekolah mengadakan sebatas itu. Namun dengan harga standar, dok. Oh, yang pengawasan itu. Wajar. Wajar gitu. Pasaran. oke. Seperti itu. Nah, untuk buku-buku penunjang, nah ini yang banyak masyarakat salah paham, salah mengerti, gitu. Ini harusnya disediakan di sekolah. Sekolah ini, hanya menyediakan buku-buku yang memang bantuan dari dana bos. Sifatnya juga meminjam? Iya. Oke. Dipinjamkan. Dipinjamkan. Jadi tidak boleh dibawa ke rumah. Jadi anak-anak tidak bisa membawa begitu, dipelajari di rumah. Kemudian ada juga yang namanya LKS, Lembar Kerja Siswa. Nah, itu yang diberikan pabantuan oleh pemerintah. Oke. Yang gratisnya adalah LKS dan, apa, SPP ya. SPP, ya. Sementara, atribut-atribut yang lain, kebutuhan-kebutuhan siswa yang lain, atau sarana pembelajarannya lain, itu memang tetap harus orang tua fasilitasi. Contohnya, buku penunjang. Oke. Misalkan, ada beberapa buku penunjang yang diterbitkan, entahlah dari penerbit siapapun, kita kan juga tidak pernah membatasi, itu memang sekolah merekomendasikan, misalnya, harus ada buku, eh, bukan harus ya, artinya direkomendasikan beberapa buku penunjang, tetapi tidak diwajibkan. Oke. Sifatnya sunah, gitu. Iya. Jadi gini, bu, sahabat Lugas TV, jangan salah persepsi lagi, ini digunakan untuk, dipergunakan untuk sekolah negeri, ya, bu. Iya. Ya, nanti juga, wah, SPP. Ya, biasa, enggak. Iya, nah kan jangan salah ini. Jadi swasta ini, ini yang ibu sampaikan, ibu kepala di sampaikan, khusus sekolah negeri. Tentunya tadi berbicara buku penunjang, itu namanya sunah, tidak diwajibkan. Karena kekuatan dari RKS ini, dan buku yang dipinjamkan ini, tidak bisa meng-cover kurikulum. Betul. Materi-materi yang untuk saat ini, tentunya. Tentunya. Oke, tentunya, boleh, orang tua lah, artinya untuk, membiayai lah buku penunjang. Itu juga tidak diwajibkan, dipaksakan. Oke, luar biasa. Bu, berbicara tentang, SMP Negeri, yang nambah nih, apresiasi masyarakat kota Ceregon, membuat wali kota kita, ada penambahan. Cuma pertanyaan gini bu, ketika nanti, semangat masyarakat ini, sangat tinggi kepada SMP Negeri, gimana nih bu, nasib daripada SMP swasta, ataupun pesantara madrasa, atau apalah bu, bisa gak dikasihkan, langkah-langkah sejauh ini, pengamatan ibu, seperti apa bu? Kita ada yang namanya, kalau di SMP ya, MKKS itu forum untuk kepala sekolah, itu selalu berkoordinasi dengan, kami, Dinas Pendidikan, bahkan kami bu sedang mengadakan rapat-rapat, itu terdiri dari, kepala sekolah SMP Negeri, dan SMP swasta. Nah, di situ kami berkomunikasi, makanya ketika ada SMP baru, kita juga melihat SMP-SMP swasta ini, bagaimana nasibnya. Tetapi alhamdulillahnya, di tahun ini, semua SMP swasta yang saya terima, dari MKKS ya, itu mendapatkan murid juga, walaupun barangkali ada yang berkurang, itu kan namanya di luar biasa. Variasi lah itu ya, berparasi. Kemudian, tetapi sekolah-sekolah swasta, ya kami tidak mendiskreditkan, sekolah swasta yang lain, artinya ketika sekolah swasta itu, yang memang berprestasi, ya kemudian juga, yang kualitasnya baik gitu kan, bagus, itu ternyata mendapatkan murid, yang cukup banyak, lebih dari negeri logis. Oke, oke. Jadi artinya, swasta ini ada kompetisi. Kompetisi. Oke, kompetisi. Jadi, harus memperbaiki, mutu lah boleh berpesa kualitas dan mutunya. Seperti itu, Bang. Insya Allah kalau kualitasnya baik, bisa bersaing juga, alhamdulillah apa bisa, masyarakat juga melihat, ini loh sekolah swasta yang baik. Bahkan negeri pun gak dipandang, kalau swasta itu udah, kalau swasta banyak yang bagus, pasti nanti ke swasta. Apalagi ketika, peningkatan ekonomi masyarakatnya, sudah mulai meningkat, kan mereka ingin di sekolah yang terbaik, sekalipun itu swasta. Oke. Kan, Bu, untuk ke depannya, contohnya itu, penerimaan murid baru, di setiap sekolah SMP negeri itu, itu sudah dapat jatah ya, Bu? Masih rambel ya, gitu ya, Bu, ya? Artinya supaya disesuaikan juga kepada, dibatasin juga ya, Bu, ya? Artinya ini tetap dilakukan ya, Bu, ya? Jadi, kita di Juknis, itu SMP PPDB itu sudah dicantumkan. Misalkan SMP, A, B, C, Udah sekian, itu, A, misalkan rambel yang kita, apa, yang harus diterima adalah, misalkan 4 rambel, itu tidak bisa dari situ, gitu. Walaupun antusias masyarakat, berlebih dari itu, oke. Seperti halnya tahun ini, yang paling banyak diminati itu, SMP Negeri 12, ya. Malah SMP Negeri 12, Bu? Melibih dari SMP Negeri 12, itu melibih dari, karena apa? Kompetisi? Itu laganya kompetisi, Bu? Sarananya, gunungnya kan, kelihatannya bagus, dan mungkin juga selama ini, masyarakat melihat, nah, itu yang kita lihat. Nah, itu, kemarin itu menerima, kalau tidak salah itu, sesuai dengan ruang kelas yang ada. Karena kalau lebih, tidak akan ada tempat, di mana mau disimpan, ya, nih, anak-anak, gitu. Masa di, apa, sementara di SMP 12, juga belum ada ruang lab, ruang yang lain yang bisa, misalkan, dipergunakan. Nah, jadi, kita tetap berpedoman pada rombel yang sudah ditetapkan, gitu. Ibu, sedikit nih, Bu, kan ada sekolah baru nih, 4 SMP Negeri, tentunya untuk perasalannya gedung-gedungnya saat ini, tentunya ada proses, kan. Boleh nih, sedikit, Bu, udah sampai mana nih, Bu, gedung-gedungnya? Kalau SMP 12, kan, sudah ada. Dan, insya Allah, mudah-mudahan nanti bisa ditambah, ya, ruang kelas barunya, karena murid semakin, ini semakin banyak. SMP 13, kita SD Masih G3, sudah kita, apa, renovasi, besar-besaran, jadi, alhamdulillah juga sudah, artinya sudah layak lah, standar, untuk sekolah SMP. Nah, untuk SMP 14 tahun ini, kita baru, oh, DED-nya sudah ada, oke. ED-ED, apa, perencanaan sekolahnya, ya. Nah, sekarang ini kan SMP 14 menggunakan, akan, ya, menggunakan, tanah, apa, tanah bengkok, ya, tanah bengkok, ya, yang ada di daung, ya, dan itu kan perlu proses juga, ada tahapan-tahapannya, karena, Bang, SMP 14 itu, harus, ada akses ke sana, yang itu ternyata, tidak cukup untuk mobil, kan kita mau membangun, jalan kemana, kalau enggak, ternyata jalan-nya masih kecil, nah, kita perlu ada akses jalan dulu, jadi, tahun ini, kita ada, apa, DED, apa, perluasan, ya, perluasan pembebasan lah, untuk jalan gitu, jadi, kita ada semacam, apa, pembebasan rumah warga, cuma sedikit memang, beberapa rumah saja, nanti baru bisa masuk akses, tanahnya sudah ada, DED-nya sudah ada, insya Allah, mudah-mudahan tahun depan, terbangun, tahun ini baru, kita perencanaan DED, pembebasan akses jalan, dan, TPT, TPT, oke, itu SMP 15 gimana, Bu? SMP 15, kita, sedang, akan, apa, pembelian lahan, pembelian lahan, artinya, lahan itu ada, insya Allah, tahun depan juga, kita bangun, oke, doakan saja, oke, luar biasa, oke, itu bicara SMP, Bu, sekarang juga ada beberapa, bulan, beberapa waktu lalu, ada SD negeri kita, ketika, hujan banjir, Bu, itu pemerintahan juga, cukup rame gitu ya, Mas Sigit itu, itu memang kondisi realnya, atau, ada langkah-langkah dari, pemerintah Kota Seringon, atau Dinas Pendidikan, Bu? Semua, ya, kita berupaya, semua sekolah, kalau SMP kan, enggak terlalu banyak ya, hanya sampai SMP 15, ada SMP Satap 1 di, Gunung Batur, Gunung Batur, nah, itu artinya, secara sarana-perasanan, sudah kita berapi, tinggal SMP 14-15, sedang proses, nah, kalau SD kan banyak, ya, banyak bang, 149 SD, kemudian, anggaran di kami, juga terbatas, jadi, akhirnya, berproses, berdasarkan prioritas, walaupun, sebetulnya, semuanya jadi prioritas, yang untuk banjir itu, mungkin SD masih, itu juga memang, sudah kami sampaikan, sudah kami survei, dan itu juga memang, karena, titik banjirnya, itu kita kan ada, SD masih gitu, di sebelah, apa, di sebelah, aliran, itu ya, sungai, kalau hujan pasti, selain itu, itu sumber akhirnya, dari bawah, ternyata, kita lagi mencari cara, gimana nih, mungkin juga, kita akan meminta bantuan, melibatkan beberapa, itu ya, dari dinas PU, ya, agar supaya ini, bisa teratasi, kemudian, permasalahan yang lainnya, adalah, sekolah itu, lebih rendah dari jalan, jalan, jadi kalau hujan, ya, akhirnya, jalan, makanya, mungkin harus, ditinggikan, gitu, mungkin trauma, anak didik di sana, bu, ketika malam hari datang, hujan, aduh, besok sekolah saya, mbak Jir, tapi mudah-mudahan, dinas pendidikan, kita juga sudah mengetahui, permasalahannya, ini sedang kita petakkan, gitu kan, kemudian, anak-anak, sebetulnya, bukan, apa, disuruh belajar di rumah, istilahnya begitu, jadi ketika banyak, tapi insya Allah, sekarang kan, musim kemarau, kita berdua saja, jangan sampai banjir, oke, oke, ibu, kita mungkin yang terakhir, tentang program, full sarjana, Biasiswa, oke, ibu, masyarakat, juga lagi-lagi, mengapresasi program, Bapak Wali Kota, kita saat ini, full sarjana, padahal, dinas pendidikan, kota itu kan, hanya SMP, ini, mungkin, yang pertama, ibu bisa jelaskan dulu nih, kenapa sih, diurusin, sampai ke kuliah, padahal itu kan, urusannya, udah provinsi gitu, secara kelembagaan, SMA itu, memang di bawah, dinas pendidikan, dan kebudayaan provinsi, Banten, tetapi kan, yang dilihat, bukan lembaganya, perguruan tinggi, juga didikti kementerian, kita bukan melihat lembaganya, tapi kita melihat, anak-anak itu adalah, warga Cilgon, jadi membantu masyarakat, nah, intinya itu, membantu masyarakat, bukan membantu, karena ini diperuntukkan, bukan untuk sekolahnya, bukan untuk perguruan tinggi, tapi untuk anak-anak kita, udah paham, dari situ udah paham dulu ya Bu, oke Bu, sekarang kan berbicara, salah satu syaratnya di sana kan, untuk keluarga yang tidak mampu, apa itu Bu, prestasi, dan tidak mampu, artinya, kalaupun anak ini sudah prestasi, dan ekonominya lumayan, itu masuk, bisa, oh masuk, oke, yang tidak mampu, mengikuti nilai nggak Bu, yang tidak mampu itu, tetap, anak-anak dimotivasi, supaya, mereka belajar dengan sungguh-sungguh, ketika menerima bantuan, gitu loh, jadi, ini menjadi, motivasi buat anak-anak, jadi bukan beban loh, ini motivasi, sehingga mereka berupaya penuh, ya untuk, mengejar nilai, gitu kan, sehingga IPK-nya, tidak apa, sehingga bantuan, beasiswanya tidak dihentikan, karena, kalau memang IPK kurang dari tiga, itu dengan, dengan sendirinya, kita akan menghentikan, oke, bantuan, tetapi, dari sekian ribu, hanya ada 14 orang, oke, itu kalau nggak salah, 5 ribu ya Bu, 5 ribu, sampai 2025, 2025, artinya sudah masuk ke RPJMD ya Bu ya, artinya, Ibu, selaku kepala dinas, untuk tahun ketiga, kalau nggak salah nih Bu, mungkin tahun kemarin kan ada pandemik, mungkin ada terkandala, segala, antusiasnya untuk target, kira-kira sampai 5 tahun ke depan, mencapai nggak Bu, Ghanisa? Di tahun pertama, karena ada di anggaran, di triwulan 4 ya, kita yang dari target seribu, karena hanya bisa menyaring, 523 bang, kemudian, jatahnya kan seribu, masih ada berarti kan kelebihannya, kita tambahkan tuh di, tahun 2022, dan di tahun 2022, ada 1208 orang, jadi ada penambahan, nah itu sudah kita bantu, yang baik yang baru ya, baru mendapatkan atau yang berkelanjutan, di 2023 ini, memang kita, kalau yang berkelanjutan, sudah ya kita, di semester pertama itu, sudah kita berikan bantuan, nah yang baru, yang berkelanjutan, yang untuk semester, ganjil, dan yang baru nih, mahasiswa-mahasiswa baru, memang, ini kita akan mulai, di bulan September ini, jumlahnya itu, kan targetnya 3000 berarti, sekitar 1269, menutupi yang lama-lama, tahun yang lain, oke, oke, kenapa saya yakin targetnya tercapai, karena tahun lalu saja, itu hanya, 19 perguruan tinggi, sekarang nambah lagi, oke, nambah lagi, 5, jadi ada 24 perguruan tinggi, yang bekerja sama dengan, Pemkot Cilegon, jadi insya Allah, kemarin kan 1200, sekarang targetnya 1269, oke, insya Allah, bisa tercapai 3000, gitu, nanti tahun berikutnya, 1000 lagi, tahun berikutnya 1000, insya Allah, bang targetnya, talon siswa-mahasiswa ini, mereka yang menentukan, universitasnya, atau pihak pemerintah yang menentukan, Bu? Ada permohonan dari perguruan-perguruan tinggi, oke, bermohon kepada wali kota, untuk bisa bekerja sama, ya, atau melakukan MOU, gitu kan, kemudian di Dinas Pendidikan sendiri, ada yang namanya PKS, Perjanjian Kerjasama, langsung Dinas Pendidikan dengan, perguruan tingginya, ini sudah ada, 19 perguruan tinggi, nanti ada 5 lagi, 24, berarti peminatnya, sangat banyak, jadi, kami yakin, target untuk beasiswa, full sarjana ini, tahun ini, yang 3000, bisa tercapai, oke, kembali, untuk keluarga, tidak mampu, kan, kalau nggak, tanggung amat sih, bantu-bantuannya, sama ongkos, ada sih, sekalian, boleh nggak Ibu, kasih edukasi, bukan itu, ini begini, pemerintah, memang tidak bisa, memberi bantuan sepenuhnya, lah, ya, yang, sebanyak, yang diharapkan oleh masyarakat, ya, sehingga, kita membatasi, memang ada, jumlah nilai, yaitu, 3 juta rupiah, per semester, sekalipun, itu bagi mahasiswa, yang kategorinya, tidak mampu, maupun yang, yang berprestasi, yang berprestasi ini, yang diterima di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, jadi, tidak usah perguruan tingginya melakukan MOU dengan Pemkot, tetapi, mereka dibantu secara personal, oh, yang prestasi, yang prestasi, nah, ini sudah baru tahun kemarin mulainya, tapi alhamdulillah, tahun lalu, ada berapa, sekitar 50-an ya, atau 60 itu, dari, yang berprestasi, tapi yang, yang banyaknya dari, yang tidak mampu, gitu, nah, kategori ini, ya, kita sebetulnya ingin semua, anak-anak kita nih, maksudnya, ini kan di perguruan tinggi negeri ya, tetapi, bukan berarti, yang di perguruan tinggi swasta kita abaikan, tetap kita, perhatikan, gitu, dan, dan ini, sekarang, antusiasnya, sangat, luar biasa, ini terlihat, ketika kita sosialisasi ke, anak-anak SMA, gitu kan, kemarin juga, banyak sekali, yang ingin, walaupun orang tuanya kurang mampu, tapi anaknya tetap, punya semangat, dan, katanya, ada beasiswa dari pemerintah, oke, luar biasa, Bu, dinas terkait ya, Bu, karena masalah data, baik data, tentang keluarga yang tidak mampu, nah, ketika nanti di perjalanan, ternyata yang mendapat, ini kan jadi problem, muncul lagi, peronjuan baru, artinya, sejauh ini, kerjasama di sektor, OPD, berjalan dengan baik, Bu, jadi gini, yang tidak mampu itu, adalah yang terdakar di DTKS, Dinas Sosial, tolak ukurkan di sana, oke, itu, tetapi, memang ada kebijakan, tahun lalu, itu, kita juga, mempertimbangkan, untuk yang, memiliki, surat keterangan, tidak mampu, tapi itu sangat, itu, ketika semua dari DTKS, sudah tertampung, tertampung, jadi itu yang menjadi prioritas, gitu kan, seperti itu, nah, bagi, anak-anak yang misalnya, ketahuan yang, nantinya, padahal orang mampu, tapi lewat, ya, tidak mampu, itu akan diberhentikan langsung, oke, artinya, ada juga pengawasan, ya, ada pengawasan, ada evaluasi, ketika, anak itu, ternyata anak orang kaya, lah, gitu, oke, jadi, akhirnya, kita memutuskan, untuk tidak membantu lagi, menghentikan, bantuan itu, oke, sahabat Dugas TV, luar biasa, pertanyaannya, sudah kita sampaikan, baik program, Biasisapun Serjana, dan juga, tentang PPDB, tentunya, pertanyaan berikutnya, ini juga, harus kita tanya, supaya berimbang, Bu, kesibukan Ibu, nih, menjadi, Kepala Dinas Pendidikan, dan juga, salah satu, PLT, ya, Bu, ya, terus, kapan, buat keluarga, Bu, waktunya, Bu, gitu, waktunya, ada lah, kita kan ada waktu, satu minggu, ya, walaupun, kadang-kadang, Sabtu, ada acara juga, gitu, tapi, kita, ini, sudah sangat dipahami, oleh keluarga, mereka sudah mengetahui, kalau, misalkan, saya, apalagi, sudah punya cucu, empat, loh, punya cucu, empat, tapi, mereka tahu, kalau, neneknya, lagi sibuk, nggak bisa diganggu, gitu, tapi, ketika ada waktu ruang, itu, kita pergunakan, inilah pengabdian, iya, ini salah satu pengabdian, sebagai, ASN, ya, Bu, ini lebih kepada, program, beasiswa full sarjana, sebetulnya, ya, artinya, ketika, warga Cilgon, nih, adik-adik, yang, berminat, ya, atau, punya cita-cita, menjadi sarjana, pemerintah, Kota Cilgon, ada program, beasiswa full sarjana, dari jalur, tidak, prestasi, jadi, tolong, ini, karena bulan-bulan ini, ya, bulan September, akan ada pendaftaran, untuk yang mandiri, itu, di aplikasi, Cilgon Pintar, gitu, nah, ini, jadi, pantengin, IG, Dinas Pendidikan Cilgon, Dindikbud Cilgon, itu, baik IG, maupun Instagram, dan Facebook, karena, informasi ini, itu, akan ada di, media sosialnya, Dinas Pendidikan Cilgon, sehingga, nanti, masyarakat bisa, melihat informasi, nah, tidak ketinggalan, gitu, Bang, kemudian, yang kedua, yang untuk bagi mahasiswa, yang, kurang mampu, atau tidak mampu, itu, memang, Universitas Keperguan Tinggi, yang mendaftarkan, tapi, tolong, nanti, dilihat, apakah sudah terdaftar, ya, atau belum, yang dilusulkan, untuk, mendapatkan beasiswa, ke, Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kota Cilgon, oke, jadi, untuk itu, selalu, mengupdate, informasi, kalau, informasi, yang kurang paham, silahkan, menghubungi, yang kedat, oke, luar biasa, terima kasih, Ibu, Kadis, Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Haji, Anita, Heni Anita Susila, untuk, inti sari, ataupun, menang merahnya, saya silahkan kepada, Pak Blankot, ya, baik, terima kasih, Bang Bandar Sinaga, sahabat Luka TV, dimanapun, Anda berada, sudah kita dengar, dan, simak, sama-sama, berbincangan, dengan, dengan sumber kita, sore ini, semoga, semua, menjadi pencerahan, dan inspirasi, untuk kita semua, di sini, Pak Blankot, menangkap, beberapa, benang merah, Ibu Heni, abdi negara yang, juga, pencipta lagu, yang tak kenal waktu, bawahan sudah, pada pulang kantor, beliau masih, di kantor melayani kami, PPDB, tetap berjalan lancar, walau kadang terdengar, isu-isu miring, Dindik, tentunya, tetap jeli, melakukan, pengawasan-pengawasan, karena, di lobi kantor, didik tertulis, anti korupsi, suap, menyuap, dan sejenisnya, untuk, mencedaskan, anak bangsa, dan terakhir, untuk sukses, bukan kendaraan lagi, bagi kaum, yang tidak mampu, biaya siswa lah, obatnya, sampai jumpa, di sesejah, selamat menikmati,